selamat menikmati enggak dibuka buku perisai perisai anak islam nanti hasil ujiannya kan nanti akan diberitahu terus berikutnya nanti dapat dikirim buku ini ya pada adik-adik yang di rumah 25 langkah bisa sholat besok semuanya dikasih minggu berikutnya kita bahas tentang sholat sekarang buka dulu di halaman dari buku perisai anak islam 44 Allahumma inni as'aluka ilman nafiyah ilman nafiyah ilman nafiyah ilman nafiyah wariskan tayyibah wariskan tayyibah wa'amalan Mutaqobbala Mutaqobbala Kemarin minta tiga hal, J Ilmu Minta Rizky Amal, Soh Soleh Ilmu Rizky Amal, Soleh Nah, pengumuman Besok tidak boleh makan di dalam perpus Siapa tadi yang makan, coba Mana, mana Rukoya Rukoya kemana? Hmm? Besok tidak boleh bawa makanan Satupun di dalam perpus Aturannya di perpustakaan Tidak boleh ada makanan Titik Nanti bukunya cepat rusak Yang ada di perpus Besok tidak boleh bawa makanan Rukoya paham? Am Hmm, makannya di luar Perpus Nggak boleh di dalam perpus Karena nanti kalau ada buku yang disentuh Bukunya cepat rusak Kalau rusak Kalian nggak bisa ganti Ganti Mahal Baik Kita safar dulu ya Oh iya Satu ini lagi Satu bacaan lagi Bentar Sebentar Doa memakai bukusana Cipulat yang sudah hadir berapa? Oh 45 yang sudah hadir di YouTube Sambil nanti di absen sebentar lagi ya Ya Doa memakai bukusana Memakai bukusana berarti pakai pakaian Eh kalau menguap tutup mulut Siapa tadi menguap? Eh si Fatiha Menguap tutup mulut Nanti setannya masuk Kalau nggak ditutup Kalau lagi menguap Wah setannya masuk ke dalam Begitu Enggak boleh Kalau menguap tutup mulut Murkanya pernah menguap nggak? Terus apa yang dilakukan? Tutup mulut Tutup mulut Kalau bersin baca apa? Kalau bersin? Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau menguap Orang Orang maca apa-apa Mulutnya ditutup Kalau Maca astagfirullah Ya berarti mulutnya orang ditutup Ya Gitu Nji Menguap itu tanda apa? Ngantuk Ngantuk Berarti Si Fatiha ngantuk Iya Si Onsak ngantuk Betul Betul Senyum terus Sekarang doa Pake baju Termasuk pake celana Termasuk pake sarung Nji Kalau keluar rumah Berarti pake jilbab Kalau untuk perempuan Nggak boleh pamer-pamerkan celananya Yang aurat di dalam itu Nggak boleh Nggak boleh dibuka-buka Kalau perempuan ditutup Orang yang untuk pamer-pamer Ke aurat Kalau laki-laki Nanti pake sempurna Ada baju di atas Ada celana di bawah Kalau yang perempuan Ayo pake gamis Iya Terus pake jilbab Kalau keluar rumah pake jilbab Siapa orang tau nggak pake jilbab Nggak pake jilbab Ayo sejak itu Mas nunggu Mas lagi dolan Siapa orang tau Ayo Siapa yang nggak pernah pake jilbab Pake Iya pake Besok kalau ketahuan Nggak pake jilbab Nanti Pak Ustadz langsung marahin Nanti langsung 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 masuk ambil jilbab Langsung masuk ambil jilbab Gitu Nji Harus pake jilbab Walaupun masih kecil Gitu Nji Yang putri-putri Siapa orang dua jilbab Dua jilbab Iya dua jilbab Makanya jilbabnya dipake Jilbabnya khonsa ada berapa Satu Satu Aduh Ya sejak itu satu Tapi kan dirumah kan banyak Ada-ada di rumah Siapa yang pake jilbab Kalau yang perempuan Keluar ditulis ya Jilbabnya ada berapa Ayo ditulis Baik Sekarang Kita baca lagi Doa Mau pake busan Nah termasuk juga Pake apa tadi jil Bacanya gini ya Alhamdulillahiladzim Alhamdulillahiladzim Kasani 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 Hadha saubah 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 Wa rozakonihi Wa rozakonihi Min ghairi Min ghairi Min ghairi Haulin minni Haulin minni Wa la kuatin Sudah Sudah diajarin Sudah diajarin Sudah diajarin di TPA Apa belum Sudah Sudah Coba yang putri Baca sesarangan Alhamdulillahiladzi Satu dua tiga Alhamdulillahiladzi 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 Termasuk pake gamis Terus pake jilbab Terus pake daleman Terus baru keluar rumah Ga boleh ga pake jilbab Shifa paham Shifa Awas kalo ketahuan ga pake jilbab Shifa Siapa sampingnya? Awas kalo ga pake Ruqoya awas Nanti dicubit Ruqoya kalo ga pake jilbab Fathiyah juga Ya Bapak kakak masih Honsa Kok tak jubit Tak jubit Nanti Hicap kita Hicap kita Hicap kita Si Layla Rara Mutia Nisa Kalo hamam ya Raa Terus laki-laki kalo laki-laki nutup apa kalo keluar rumah? Dengkul Apa yang tidak boleh untuk laki-laki? Dengkul Dengkulnya mana? Mana dengkulnya? Ini tau? Ini tau? Kalo main volley Main bal-balan Ga boleh pake celana yang buka dengkulnya Itu berarti buka aurat Daru Ha? Dekernya sampe mana? Ini Tambahan sini Sampai sini Ha? Kayak apa itu ukurannya? Ini di sini celana pendek Lebih baik pake celana panjang sampe sini Lebih terhormat Sama pake sarung juga Turunkan Di bawah lutut Di bawah dengkul Gitu Daru Jadi ga boleh keluar cuma pake cawet aja itu ga boleh Gitu 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 Arap renang ya Mau renang Gitu harus pake seperti ini juga Nutup keculik gue dalam kamar mandi hahaha nanti yang di atas nanti tutup begini pakai kaos yeh nutup pun ndak terus kalau sholat lebih sempurna lagi nganggup pecis gitu orang dipecis tuh kalau dibelikan pecis mau pakai enggak ya ya jelas ya ke pihaknya goyok pecis ini orang laki-laki ini enggak pernah pakai pecis kalau sholat ini ini punya pecis enggak punya pecis enggak Oh nilam punya enggak orang dua tuku siyan orang dua mana tuku Aziz orang ya Allah belas orang tenang gila sudah pulang lagi sarankan ayo sing Lanang ayo Alhamdulillah ayo satu dua tiga Alhamdulillah giladih kasani hadas saubah warazakonihi min ghairi haulin minni wala kuatin udah sekarang sudah dua doa ya yang terakhir tadi doa pakai pakaian termasuk juga pakai jil baik sekarang balik ke buku buku nanti yang ini untuk pekan depan ya adik-adik di rumah yang di rumah sudah punya buku ini belum 25 langkah bisa sholat ini ada gambar-gambarnya yang membantu sekali di dalam sama bacaannya membantu sekali kalau bisa ya nanti kita akan buat versi anak-anak ini gambarnya anak-anak gitu terus nanti ada bacaannya kalau bedek mau yang ini nanti akan dikirim ke alamatnya mau enggak yang di rumah yu ayu ini minggu depan kita basi 25 langkah bisa sholat sekarang dibuka dulu nanti sambil tulis itu ya yang di rumah ya kalau mau ya nanti bisa dikasih nih kalau nanti Ustadz cek ujiannya dulu ya ujiannya bagus nanti akan dikasih buku 25 langkah bisa sholat kalau ada ujiannya jelek nggak dikasih buku ya yang disini nanti juga belum ujian belum tahu daruh belum tahu besok kalau ada ujiannya sekarang coba dibuka halaman berapa kemarin seratus berapa masih kemuliaan nabi ya halaman 101 halaman 101 halaman 101 101 ampun sekarang apakah mereka adalah ibu kaum mu'minin dan mu'minah lompat kemarin sudah al-bagawi coba al-bagawi coba al-bagawi ya lagi buka ayo rupaya al-bagawi dari kalangan sahabat kami mengatakan nabi bisa disebut ayah kaum mu'minin dan mu'minah al-wahidi menukil dari sebagian sahabat kami bahwa beliau tidak bisa disebut demikian karena Allah berfirman makana Muhammadun Aba ahadimirijalikum baca Muhammad itu Muhammad itu sekali-kali bukanlah bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu Quran Surat Al-Azab ayat 40 terus ia mengatakan ia mengatakan Imam Asyafi'i berpendapat tentang bolehnya hal itu yakin ayah mereka yakni yakni ayah mereka dalam kehormatan terus ia mengatakan makna ayat tersebut adalah tidak ada seorang orang laki-laki pun di antara kalian yang merupakan anak kandungnya dalam hadis sahih dalam sunan Abi Daud dan selainnya Nabi SAW bersabda Nabi SAW bersabda sesungguhnya sesungguhnya baca sesungguhnya kedudukanku bagi kalian adalah seperti ayah terus ada yang mengatakan ada yang mengatakan dalam hal belas kasih ada yang mengatakan dalam hal untuk tidak malu bertanya kepadaku tentang apa yang mereka butuhkan berubah perkara aurot perkara aurot dan selainnya ada yang mengatakan dalam semua perkara itu dan juga yang lainnya saya telah menjelaskan semua ini dalam kitab al isti 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 toba isti toba dari syarah syarah al muhazzab al muhazzab al muhazzab itu ini ini al muhazzab al muhazzab ini al muhazzab bukunya tebal berapa jilid 23 jilid tuh orang senang mau coba buku si coba seorang senang moca buku seorang senang dilak hp iya seorang senang moca buku seorang tahu tuku buku belas orang orang seorang senang nulis seorang senang free fire belas orang free fire ya aku kata daru nah jadi kita catat sekarang masih kemuliaan masih lanjutan catatan kemarin ya iya rokok ya iya rokok ya masih kemuliaan nabi muhammad nabi muhammad adalah ayah ayah adalah seperti ayah untuk orang beriman dari sisi ya dari sisi satu kehormatan yang kedua dari sisi penuh kasih sayang penuh kasih sayang penuh kasih sayang penuh kasih sayang kehormatan terus yang kedua penuh kasih sayang jadi seperti apa ayah untuk orang beriman tapi bukan ayah kandung iya ntar ya absennya tunggu dulu ya kita baca dulu ya baca satu lagi ruka ya coba baru nanti catat sambil nanti papa absen ayah oke ini mau bukuku itu yang tadi termasuk diantara kekhususan beliau dalam keutamaan dan pemulihaan adalah istri-istri beliau dan siksa istri-istri beliau dilebihkan daripada dilebihkan daripada sama wanita lainnya pahala bertanya kepada mereka pahala dan siksa mereka dilipat gandakan dan diharamkan bertanya kepada mereka kecuali dari balik hijab sedangkan untuk selain mereka dibolehkan bercakap-cakap secara langsung istrinya yang paling utama adalah khabal Khadijah dan Aisyah Ibu Sa'id Abu Sa'id Abu Sa'id Al-Mutawali Mengatakan Para sahabat kami Berbeda pendapat Siapakah Di antara keduanya Yang melebihi Yang lebih utama Yang lebih utama Nah sekarang catat lagi Keusahaan Nabi S.A.W lagi Ditunjukkan dengan Ini menunjukkan kemuliaan beliau ya Istri-istri Nabi Dilebihkan Dari Wanita-wanita Lainnya Istri-istri Nabi Dilebihkan Dari wanita-wanita Lainnya Poin-poin Pak Ini poin Iya Ini poin Istri Nabi yang paling utama Adalah satu Khadijah Yang kedua Aisyah Satu Khadijah Dua siapa Aisyah Tunggu ya Saya sambil absen ya Haifa dari Tangerang Banten hadir Rasih Bandung hadir Khadijah Ramawati Dan Selaudin Alayubi hadir Sidorjo ya Naima dan Nafina hadir Mutia dari Pekanbaru hadir Amat Mustafa dari Kelimantan Selatan hadir Nasya di Semarang juga hadir Ibadur Rahman di Kabupaten Tangerang hadir Kholil dari Jakarta hadir Farhan Abdul Rahman Fattah dari Mojokerto hadir Kira Nuraida dari Tangerang hadir Selalu menunggu Rukoya yang ceriwis Mereka nunggu Rukoya Terus Sofia juga hadir Kanaya dan Azimah Balikpapan hadir Nadine Almira Bogor hadir Ruevi Dipanggil tadi itu Terus Ray hadir dari Tangsel Terus Cinta dari Tangsel juga hadir Keanu Akila dari Banjarnegara hadir Muhammad Farid Hamizan dari Palembang hadir Terus Ada siapa lagi nih ya Fatimah Syah dan Umar hadir Dari Cikarang Alania dari Tangerang hadir Naurah Husna Alifa dari Bogor hadir Aisyah Rahma Imtia Suraboyo hadir Ananda Saskiya Bandung hadir Arya Naura Balikpapan hadir Muhammad Lamongan hadir Mariam dan Okodija hadir Andira Bandung hadir Ujian kita kapan ya ujiannya ya Belum tak Masih minggu depan ya Tunggu dulu yang ujian yang kemarin Saya umumkan dulu ya Karena mau dikasih hadiah Adik-adik nanti Ya nilainya bagus Dapat hadiah ini Nanti akan dikirim langsung Apa ini buku 25 langkah Bisa sholat Terus Latifah Pondok Gede hadir Terus Aliza Selesabila dari Cempaka Putih hadir Kemarin gak ada PRnya Sekarang nanti kita kasih PR dulu ya Ya kita kasih PR Terus Aira Kota Gede hadir Putri dan Arina dari Jakarta hadir Nanti PRnya Kita kirim kemana ya PRnya itu Biasanya suruh kirim telegram Nanti sebentar saya beritahu telegramnya ya Dia dan Garda hadir Ruhaifi Warah hadir Adem Adiun hadir Adli Zuber dan Nuriza hadir Yoke Cerisa hadir Kifka hadir Wais dan Wais dari Manado hadir Aisyah Cijantung Bilkis Sifah hadir Bilkis Sifah hadir Terus Nanti yang ujiannya 90 Nanti insya Allah dapat hadiah juga ya Buku ya insya Allah Abdul Akhirul Azam Telat bangun tidur Hadir Masya Allah Terus Ananda Sashkia mau bukunya Rafib dari Suleman juga hadir Rukoyah umur berapa tahun Rukoyah 7 tahun Ruyfi berapa ditanya ini Ruyfi Berapa 10 tahun Terus Aburian Bekasi hadir Rukoyah kelas berapa Ditanya Kelas 1 Di mana sekolahnya Warah SD Warah SD Negeri Iya Di sekolah pakai jilbab gak Iya lah Iya lah Terus ada Alana Diandra Nabilah Sidiwarjah hadir Sekarang PR Mau PR atau tidak Mau Yang sulit apa Yang gampang Awas kalau gak kerjakan Ia boleh kerja sama ya Gak boleh kerja sama ya Intok 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 kerja sama Boleh kerja sama Iya PR Untuk anak soleh rumah iso tv PR nya adalah trinting apa tahun buat ringkasan 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 masing-masing masing-masing anak sebutkan lima mujizat nabi muhammad cuma lima ya sudah diberitahu kemarin nanti dikumpulkan nanti dikumpulkan langsung di telegram saja ya nanti saya buka grupnya cuma lima jangan buat lebih dari lima tulis di kertas nanti dikumpulkan di grup telegram apa itu kalau di grup telegramnya itu lewat telegram saja ya gak usah di di instagram sebentar telegramnya itu parenting rukoyah atau parenting kalau ini untuk ayahnya ya bisa juga lewat akun ayahnya parenting rukoyah ayah ingat ya di grup telegram yang ini juga yang disini tuliskan nama eh jangan lupa tuliskan nama alamat tulis di kertas nanti di foto terus dimasukin di grup telegram kalau yang disini nanti kumpulkan besok gak usah di foto yang disini besok tak periksa gak boleh sama cari yang beda karena kemarin sudah diajarkan mujizatnya banyak kalau sama ya cuma satu dua toh orang kabu sebentar ya sudah 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 kita cukupkan PRnya jangan lupa dikerjakan ya kumpulkan Senin ya paling lambat Senin besok subhanakallahumma bihamdika insyaAllah ilaih lantastakfir katubu ilaih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati